Ia Shalom selamat pagi buat semua saudara yang dikasih Tuhan kita boleh berjumpa kembali pagi ini tidak kurang suatu apapun Kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat semoga karena nukerah Tuhan atau mungkin ada yang sakit pagi ini Tetaplah bersyukur karena Tuhan baik dan dia tidak pernah membiarkan kita dicobai melampaui batas kekuatan kita Kita percaya bahwa dia Tuhan yang berundang kasih setia tidak pernah berakhir kasih setia Tuhan dalam hidup kita Dia Tuhan yang senantiasa menopang kita dengan anugerah dengan kasihnya Biarlah kita mau datang pagi hari ini membawa pujian penyembahan kita Kita mau nyanyikan kasih setianya yang lebih daripada hidup dalam hidup kita Terima kasih Tuhan ini pujian penyembahan kami yang kami bawa kepadamu pagi hari ini Terima kasih Tuhan Kasih setiamu lebih dari hidup dan bibirku memagakan engkau Seumur hidupku karena muji-Mu Tanganku ku naikkan deminah kasih setiamu Tuhan Kasih setiamu lebih dari hidup dan bibir kami memuliakan engkau Amin Ku memagakan engkau seumur hidupku Seumur hidupku kan memuji Tangan kami kami angkat Tuhan Amin Ku angkat deminah Lebih lagi saudara mari bersyukur pagi ini katakan Kasih setiamu Kasih setiamu Kasih setiamu Lalu Kasih setiamu Kasih setiamu Guru ku naikkan Demi namamu Oh, terima kasih Buat kasih setiamu Atas hidup kami Terima kasih Tuhan Engkau baik Dalam hidup kami Terima kasih Kami nyanyikan Segala kebaikan Oh Tuhan Oh, ku nyanyi Haleluya Ku nyanyi Haleluya Sunggu kau hebat Ajaib perkasa Perbuatanmu Kami mau Nyanyi Haleluya Ku nyanyi Haleluya Kami Kami mau Nyanyikan Ku nyanyi Kami nyanyi Tuhan Ku nyanyi Halelu Kami nyanyi Kami nyanyi Kami nyanyi Haleluya Sunggu kau hebat Sunggu kau hebat Sunggu kau hebat Ajaib perkasa Perbuatan 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 Kami nyanyi Haleluya Kami nyanyi Kami nyanyi Kau hebat Haleluya Kami nyanyi 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 Kau yang terbaik Terima kasih Kami nyanyi Kami nyanyi Tuhan Kami nyanyi 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 Cara menyuruh mereka kembali bertobat Mereka menganggap itu hanya satu kata-kata yang Gampang lah ya besok lah urusan nanti lah ya Pokoknya saya sekarang menikmati dulu apa yang saya mau lakukan Saudara jangan sesat ya Sebab Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan Karena apa? Apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya Mari kita belajar untuk hidup di dalam pertobatan Jangan menabur kedagingan Supaya engkau tidak menuai kebinasaan Jangan menabur kejahatan Supaya engkau tidak menuai malapetaka Firman Tuhan berkata Cintailah yang baik dan bencilah yang jahat Jangan menabur sesuatu yang tidak baik di hidup ini Apapun yang engkau tabur itu akan engkau tuai Kalau engkau suka menipu ya satu saat engkau akan ditipu Bahkan mungkin itu akan terjadi kepada keturunan Kalau engkau suka bersinah ya Ya satu saat engkau juga akan melihat Ya tuayan itu ada pada anak cucu mukutuk itu terjadi Jangan sampai saudara kita ini menabur sesuatu yang jahat Dan akhirnya kita menuai yang jahat Saya banyak melihat orang-orang yang akhirnya Pada akhirnya menuai yang jahat dalam hidup mereka Menuai murka Allah Ya mari kita belajar menabur apa yang baik Yang berkenan Memang tidak mudah melakukan apa yang baik Karena kita ini daging Tapi ketika kita mau terus berubah Mendengarkan firman Melatih hidup kita ya Maka kita akan menuai juga apa yang baik Saudara orang itu hidup Ya apa yang dia nikmati itu adalah hasil dari tuayan Yang apa dia tabur yang lalu Jadi ingat Ya jangan sesat Sebab Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya Ayat 8 Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya Ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya Tetapi barang siapa menabur dalam roh Ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu Ini berbicara tentang perbuatan daging dan Ya keinginan roh Buah-buah roh Kalau kita menabur di dalam daging Ya kita tahu bersama apa itu keinginan daging Kenajisan, percabulan, hawa nafsu, nafsu jahat, iri hati, amarah Kebencian, dendam, keserakahan, tipu muslihat Ya itu semua adalah perbuatan daging Kalau kita terus menabur Melakukan keinginan daging itu Maka kita akan menuai kebinasaan kata Tuhan Tapi kalau engkau menabur di dalam roh Ya artinya apa Buah-buah roh itu kasih sukacita Ya kemurahan, kebaikan, kesabaran Ya kelemah lembutan, penguasaan diri Ya kalau kita menabur itu semua Maka kita juga akan menuai hidup yang kekal Perbuatan baik apa yang bisa aku lakukan Supaya aku ini bisa mendapatkan hidup kekal Ya lalu Yesus suruh dia pergi menjual semua hartanya Kenapa Yesus menyuruh itu Karena Yesus tahu dia tidak mungkin bisa melakukan itu Dan tidak mungkin ada seorang pun yang bisa melakukan itu Ya artinya apa Tidak ada ya perbuatan baik Yang dapat kita lakukan Supaya kita ini memperoleh hidup yang kekal Kita diselamatkan hanya karena iman kepada Kristus Lalu ada yang beri aku saya gini Loh bu, kalau ibu bilang orang itu diselamatkan hanya karena iman Ya berarti kan orang boleh dong berbuat dosa bu Karena kan dia diselamatkan bukan karena perbuatan baik Saya bicara tentang keselamatan di awal Ketika manusia itu jatuh dalam dosa Ya dia sudah diwariskan dosa dari orang tua Keturunan Adam dan Hawa Ya lalu Tuhan itu menyelamatkan setiap orang Jadi saudara pengalaman pertama pribadi kita berjumpa dengan Tuhan Itu adalah pengalaman keselamatan di awal Yang Tuhan waktu menyelamatkan saya di awal Tidak lihat masa lalu saya Tidak lihat hidup saya Tidak lihat betapa kotornya saya Dia pilih saya Tapi ketika kita diselamatkan firman Tuhan Bilang kerjakanlah keselamatanmu itu dengan takut dan gentar Karena apa yang engkau tabur itu akan engkau tuai Jadi kita tidak bisa menghilangkan satu firman Dan mengambil yang sebagian-sebagian Kita tidak bisa hanya mengambil satu ayat Oh kalau gitu saya hidup berbuat dosa saja Kan saya selamat bukan karena perbuatan baik Saudara iman itu bekerja sama dengan perbuatan Pada waktu awal kita dipilih menjadi anak Allah Tuhan tidak melihat masa lalu kita Bahkan bukan karena perbuatan baik saya Saya dipilih jadi hamba Tuhan dulu Justru saya sedang jatuh Tetapi karena kasih karunia Tuhan Tetapi setelah saya dipilih ini Setelah saya diselamatkan ini Saya harus menjaga keselamatan ini Supaya tidak gagal di tengah jalan Ya makanya ayat ini berkata Kalau engkau menabur dalam dagingmu Sekalipun engkau mengaku Kristen Ya engkau sudah mungkin sudah menerima keselamatan itu Tapi engkau terus menabur dalam daging Ya binasa saudara Ya dan kalau engkau mau menabur dalam roh Ya engkau akan diselamatkan Ayat yang ke sembilan dikatakan Janganlah kita jemuh-jemuh berbuat baik Karena apabila sudah datang waktunya Kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah Saudara jangan pernah jemuh-jemuh berbuat baik Teruslah berbuat baik Ya apa yang engkau jumpai Kesempatan untuk berbuat baik Berbuat baiklah Ya karena kesempatan itu datang dari Tuhan Untuk berbuat baik Mari kita melakukan apa yang baik Kenapa? Karena firman Tuhan bilang Karena ya kamu akan menuai Kalau kamu tidak menjadi lemah Tapi sayang ada banyak orang Yang belum menuai sudah lemah Nah saya mau bilang buat saudara hari ini Teruslah berbuat baik Jangan jemuh-jemuh Karena apabila sudah datang waktunya Kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah Banyak orang belum sempat menuai sudah menjadi lemah Sampai kapan bu saya harus berdoa buat suami saya Bu saya sudah capek Mungkin tinggal sedikit lagi Engkau akan menuai doamu itu Ada banyak orang yang sudah tidak kuat Sampai kapan bu saya bertahan dengan keadaan ini Ya padahal sebentar lagi Tuhan akan menjawab Jadi saudara mari hari-hari ini kita mau ya Terus hidup dalam perkenanan Tuhan Jangan sesat mempermainkan Allah Ya dengan kita mau jatuh bangun dalam dosa Jatuh bangun dalam dosa Tuhan tidak mau dipermainkan Apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya Engkau menabur dalam daging Engkau menuai kebinasaan Engkau menabur dalam roh Engkau menuai hidup yang kekal Dan ingat teruslah berbuat baik Jangan pernah jemuh Karena kalau sudah tiba waktunya Artinya apa Akan ada masa dimana kita ini menuai Akan ada masa dimana kita ini merasakan semua yang baik Akan ada waktunya dimana kita ini Tetap melihat apa yang Saya tuh sampai Ya baru beberapa waktu yang lalu saudara ya Saya tuh bertanya sama Tuhan Tuhan sampai kapan tuh saya ini Ya kok hidup begini terus ikut Tuhan Ya dalam hati itu saya sempat sebagai manusia terpikir begitu saudara Tapi ya ayat ini berkata terus-terus ya Berbuat baik terus melakukan apa yang berkenan Jangan menjadi lemah Ya saya berkata Tuhan Sekalipun ketika awal pandemi itu yang saya sering saksikan Saya bilang Tuhan sampai kapan kita ini hidup seperti ini Awal pandemi kita punya uang mungkin di drakening hanya tinggal 10 juta Tanpa kita tahu ke depan harus bagaimana Belum bayar ciciran mobil dan lain sebagainya Yang ada di benak kita ya kehilangan segala-galanya saudara Ya saya bertanya Tuhan sampai kapan loh Saya itu kayak gini terus tidak pernah menuai apa yang baik Kayaknya dari Tuhan ini saya melihat keadaannya kok begini-begini saja Itu sebagai manusia saudara Karena pendeta juga manusia ya Samalah kita sebagai manusia mungkin sering bertanya begitu Ya tapi ayat ini mengingatkan saya terus berbuat baik Terus hidup dalam kebenaran Jangan menjadi lemah Kenapa? Karena kalau sudah waktunya kamu akan menuai Saya mau bersaksi hari ini saya melihat Semua tuayan kebaikan yang Tuhan lakukan Dalam pelayanan pintu-pintu Tuhan bukakan Bahkan berkat Tuhan curahkan Apa yang tidak pernah kita pikirkan Tuhan berikan Saudara ya jangan menjadi lemah Tetap melakukan kebaikan Ya saya tidak Tidak pernah mau menjadi lemah Bahkan dulu dari awal kami Pelayanan di Youtube ini Tidak kepikiran macam-macam Ya bagi saya cuma-cuma pengen Saya melakukan firman Saya mau memberitakan firman Karena panggilan saya penginjil Saya harus menginjil Ya apapun Ya mau-mau dapat uang dari Youtube Mau tidak itu bukan urusan saya Bagian saya adalah Memberitakan firman Ya kalaupun hari ini kami bisa diberkati Itu hanya bonus yang Tuhan tambahkan Karena kami tidak menjadi lemah Ayo saudara Ada time limitnya kita berjuang Ada batasan waktunya Tuhan berikan Ya jangan menjadi lemah Mungkin sebentar waktu lagi yang kau melihat Karena bagi Tuhan ketika dia membukakan pintu-pintu Itu dia hanya berfirman Dia membalikkan keadaan Apa yang tidak pernah kita lihat Itu yang Tuhan sediakan bagi orang yang setia Jangan menjadi lemah Mari kita tundukkan kepala kita Kita mau berdoa Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan Dan kebaikanmu Kami tahu engkau yang sanggup mengubah Malam menjadi siang Engkau yang sanggup mengubah beban menjadi berkat Kami mau terus percaya pada Tuhan Kami mau terus belajar berharap kepada Tuhan Kami tidak ingin mempermainkan Tuhan Bagian kami percaya dan melakukan firman Selanjutnya itu bagian Tuhan Kami tidak mau mempermainkan Allah Sebab Tuhan tidak mau dipermainkan Kalau kami saja manusia tidak mau dipermainkan Apalagi engkau Tuhan yang maha kuasa Ini keyakinan percaya kami kepada Tuhan Katakan bersama dengan iman Ku yakin dan percaya Ku yakin dan percaya Kau sanggup Kau sanggup mengubah Malam menjadi siang Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah Kebang menjadi Lebih lagi saudara katakan di hadapan Tuhan Kami yakin dan percaya Ku yakin dan percaya Kau sanggup Kau sanggup mengubah Malam menjadi siang Ku yakin dan percaya Terima kasih Tuhan kami tahu dan percaya Engkau yang sanggup melakukan bagian Bagian kami adalah melakukan bagian kami Taat, setia, tidak menjadi lemah Karena kalau sudah sampai waktunya Kami pasti akan menuai apa yang baik Yang sudah kami tabur Terima kasih buat kebenaran firmanmu Yang memberikan kami kekuatan yang baru Seringkali Sebagai manusia Kami pun juga sering mengalami kelelahan Sebagai manusia kami pun juga seringkali mengalami Apa yang Namanya kami Lelah Tuhan Tapi Firmanmu mengingatkan kami Untuk kami tidak menjadi lemah Karena kami akan Menuai apa yang baik Berikan kekuatan bagi setiap umatmu Yang terus setia bangun di pagi hari ini Tuhan mencari wajahmu Berkati setiap mereka yang bekerja Tuhan topang dengan kekuatan kuasamu Bekerja di rumah Di luar rumah Di luar kota Tuhan sertai Tutup kekuatan kuat kuasa darahmu Tuhan juga memberkati setiap mereka Yang berulang tahun hari ini Berikan damai sejahtera Suka cita umur yang panjang Melimba atas kehidupan mereka Bahkan apa yang menjadi pergumulan mereka Tuhan yang menjadi jawaban Terima kasih Bapak Untuk setiap kemurahan Tuhan Atas hidup kami Biar hari ini yang sakit Tuhan sembuhkan Yang berumur berat Engkau berikan kelegaan yang baru Tuhan sertai Bahkan anak-anak kami Yang sekolah Yang kuliah Tuhan menyertai Memberkati Terima kasih Bapak Engkau menyertai Bangsa dan negara kami Indonesia Bapak Presiden Jokowi Dan juga Jajaran kabinet yang ada TNI Polri Terus Indonesia Ada dalam damai sejahtera Mbak Bapak Terima kasih Buat segala kebaikan Kebaikanmu Tuhan Pada hari ini Yang sudah kami terima Mari kita berdoa Bapak kami Saudara Bapak kami Yang ada dalam sorga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di bumi Seperti di sorga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampuni kami akan Kesalahan kami Seperti kami juga Mengampuni orang yang bersalah Kepada kami Janganlah membawa kami Dalam pencobaan Tapi lepaskan kami Daripada yang jahat Karena engkau yang punya Kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Mari buka hati dan tanganmu Terima lahirannya berkat Dari Allah Bapak Sinda kasih Tuhan Yesus Kristus Penyertaan Allah Ruhul Kudus Menyertai hidup Memulai hari ini Bahkan sampai Kalian kedua Tuhan Yesus datang Menjemput kita Namamu tercatat Dalam kitab kehidupan Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya Diberkati katakan bersama Amin 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 Kau yang pegang tanganku Kau yang sentuh hatiku Selamanya ku cinta kau Yesus Selamanya ku menyembahmu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton